bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk kita semua pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi equity yang telah kita pelajari sebelumnya perusahaan yang sudah menjual sahamnya dapat melakukan reakuisisi saham reakuisisi saham adalah pembelian kembali saham perusahaan yang beredar atau sudah terjual terdapat beberapa alasan kenapa perusahaan membeli kembali sahamnya yang telah beredar pertama adalah untuk efisiensi pembayaran pajak sehingga hasil dari efisiensi pajak tersebut dapat didistribusikan kepada pemegang saham kemudian yang kedua untuk meningkatkan earning per share atau EPS dan return on equity karena saham yang beredar lebih sedikit sehingga net income dibagi jumlah saham yang lebih kecil akan menghasilkan earning per share yang lebih besar ketiga untuk menyediakan saham yang akan dibagikan sebagai kompensasi atau bonus bagi karyawan atau untuk memenuhi persyaratan merger antar perusahaan keempat untuk mencegah adanya upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham dan alasan yang kelima adalah untuk menciptakan pasar atas saham atau menciptakan transaksi jual beli saham supaya terlihat ada pergerakan pasar atas saham tersebut saham perusahaan yang beredar kemudian dibeli kembali maka saham tersebut disebut treasury shares treasury shares mengurangi modal karena perusahaan menarik sahamnya dan mengembalikan modal pemilik dalam bentuk harga beli untuk pencatatan akuntansi atas saham treasury ada dua metode yang bisa digunakan yaitu metode cost dan metode nilai nominal atau par value atau state value metode yang paling banyak digunakan adalah metode cost mari kita lihat contoh berikut ini Pacific Company menjual 100 ribu lembar saham ordinary nilai nominal 1 dolar per lembar dengan harga jual 10 dolar per lembar selain itu perusahaan juga memiliki retained earnings sebesar 300 ribu dolar sehingga bagian equity dalam laporan pesusi keuangan akan menunjukkan seperti pada ilustrasi 15.4 share capital ordinary sebesar 100 ribu kemudian share premium ordinary sebesar 900 ribu return earning sebesar 300 ribu sehingga total equity adalah sebesar 1.300.000 pada tanggal 20 Januari 2019 Pacific Company membeli kembali 10 ribu lembar sahamnya dengan harga 11 dolar per lembar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah treasury shares di debit sebesar 110 ribu dan cash di kredit sebesar 110 ribu angka 110 ribu berasal dari jumlah lembar saham yang dibeli kembali yaitu 10 ribu dikali harga beli sebesar 11 dolar per lembar Setelah terjadi pembelian kembali saham perusahaan maka komposisi equity dalam laporan posisi keuangan adalah share capital ordinary sebesar 100 ribu kemudian share premium ordinary sebesar 900 ribu return earning sebesar 300 ribu ketiganya tidak mengalami perubahan tetapi muncul satu akun baru yaitu treasury share yang akan mengurangi modal senilai 110 ribu sehingga total equity tidak lagi sebesar 1.300.000 tetapi menjadi 1.190.000 saham yang dibeli kembali dicatat dalam akun treasury share saham treasury bisa dijual kembali atau dihentikan peredarannya jika dijual maka harga jualnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari kos atau harga belinya dalam contoh di atas kos atau harga beli treasury shares adalah 11 dolar per lembar kita lihat contoh penjualan saham treasury dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli atau kosnya misal Pacific yang awalnya membeli kembali sahamnya sebanyak 10.000 lembar dengan harga beli atau kos 11 dolar per lembar selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2019 Pacific menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 15 dolar per lembar maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cash di debit sebesar 15.000 yang berasal dari jumlah lembar saham treasury terjual sebanyak 1.000 lembar dikali harga jual treasury share per lembar 15 dolar kemudian treasury share di kredit sebesar 11.000 yang berasal dari jumlah lembar terjual 1.000 lembar dikali kos atau harga beli per lembar sebesar 11 dolar kemudian share premium treasury di kredit sebesar 4.000 yang berasal dari selisih antara total harga jual total harga jual kembali saham treasury 15.000 dengan total kos saham treasury 11.000 jadi jika treasury shares terjual lebih tinggi dari harga belinya atau kosnya maka akan menambah modal perusahaan dalam bentuk share premium treasury selanjutnya adalah bagaimana jika penjualan kembali saham treasury dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya atau kosnya masih melanjutkan soal yang tadi pada tanggal 21 Maret 2019 Pacific menjual lagi treasury sharesnya dengan harga jual 8 dolar per lembar maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cash di debit sebesar 8.000 yang berasal dari jumlah lembar terjual sebanyak 1.000 lembar dikali harga jual per lembar 8 dolar kemudian share premium treasury di debit juga sebesar 3.000 yang berasal dari selisih antara total harga jual kembali saham treasury dengan total harga beli atau kos untuk 1.000 lembar kemudian treasury share di kredit sebesar 11.000 yang berasal dari jumlah lembar saham treasury terjual 1.000 lembar dikali harga beli per lembar atau kos per lembar yaitu 11 dolar perlu diperhatikan akun share premium treasury di debit sebesar selisih antara total harga jual kembali treasury shares dengan total harga beli atau kos treasury shares jika akun share premium treasury memiliki saldo yang sama atau lebih tinggi dari jumlah yang diperlukan untuk di debit di sini kita lihat buku besar akun share premium treasury tanggal 10 Maret dijual dengan harga lebih tinggi dari harga beli atau kosnya sehingga memberikan tambahan modal berupa share premium treasury sebesar 4.000 di kredit selanjutnya tanggal 21 Maret treasury share terjual lagi dengan harga lebih rendah dari harga beli atau kosnya sehingga ketika jurnal diposting ke buku besar maka akan diposting di sisi debit sebesar 3.000 sehingga setelah terjadi penjualan saham treasury yang kedua maka saldo akun share premium treasury adalah 1.000 dolar selanjutnya pada tanggal 10 April Pacific menjual lagi 1.000 lembar saham treasury-nya dengan harga 8 dolar per lembar maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah cash di debit sebesar 8.000 yang berasal dari jumlah lembar saham terjual 1.000 lembar dikali harga jual per lembar yaitu 8 dolar kemudian share premium treasury di debit sebesar 1.000 karena harga jual lebih rendah dari kos terdapat selisih sebesar 3.000 seharusnya yang di debit adalah share premium treasury sebesar 3.000 tetapi saldo akun share premium treasury hanya 1.000 dikredit sehingga yang dapat di debit hanya 1.000 sisanya ditutupi dengan mendebit akun return earnings sebesar 2.000 selanjutnya treasury shares di kredit sebesar 11.000 yang berasal dari jumlah lembar terjual 1.000 lembar dikali kos atau harga belinya per lembar yaitu 11 dolar per lembar pemberhentian treasury shares akan mengakibatkan pembatalan saham treasury dan akan mengurangi jumlah saham terjual saham treasury yang dihentikan akan berganti status dari terjual atau isut menjadi tidak terjual atau unisut shares dan masuk kategori saham authorized atau saham yang diotorisasi materi selanjutnya adalah kebijakan terkait dividen beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan return earnings yang tersedia secara hukum karena beberapa alasan pertama perusahaan ingin menjaga perjanjian dengan kreditur misal terkait jumlah uang tunai yang minimal harus dimiliki oleh perusahaan yang memiliki pinjaman bank kedua memenuhi persyaratan perusahaan terkait pembayaran dividen dan yang ketiga perusahaan tidak membagi semua return earnings sebagai dividen karena perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi atau pengembangan sehingga membutuhkan dana untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi tersebut keempat untuk memperlancar pembayaran dividen jadi walaupun laba di tahun berikutnya kecil perusahaan tetap bisa membayar dividen karena saldo return earnings masih tersedia cukup untuk dibagi sebagai dividen di periode berikutnya karena perusahaan yang secara rutin membayar dividen akan dinilai positif oleh investor kemudian yang terakhir adalah untuk berjaga-jaga dari kemungkinan perusahaan mengalami rugi dalam kegiatan operasionalnya kerugian tersebut masih bisa ditutupi dengan adanya saldo return earnings sebelum mendistribusikan dividen perusahaan perusahaan harus memperhatikan dulu kondisi keuangannya manajemen harus memastikan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat ini dan kedepannya memungkinkan dilakukannya pembayaran dividen jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan maka perusahaan sebaiknya tidak memaksakan untuk membagi dividen dividen yang dibayarkan perusahaan biasanya terdiri atas 4 jenis yaitu dividen dalam bentuk kas dividen dalam bentuk properti dividen likuidasi dividen dalam bentuk saham dividen kas, dividen properti dividen likuidasi semuanya mengurangi ekuitas atau modal kecuali dividen saham karena dividen saham hanya mempengaruhi jumlah lembar saham sedangkan jumlah rupiah modal atau ekuitas tidak berubah pertama kita bahas dividen dalam bentuk kas atau dividen tunai Dewan Direksi melakukan rapat Dewan Direksi sebelum mengumumkan dividen kas dividen kas yang diumumkan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan sebesar dividen yang diumumkan untuk saham perusahaan yang beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atau disebut saham trisuri tidak diperhitungkan dalam pembayaran dividen terdapat 3 tanggal penting yang harus diperhatikan dalam pembayaran dividen yaitu pertama tanggal pengumuman kemudian yang kedua tanggal pendaftaran dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran biasanya pada tanggal pengumuman perusahaan mengakui timbulnya kewajiban atas pembayaran dividen sesuai dengan jumlah yang diumumkan sehingga harus dijurnal oleh perusahaan yaitu retained earnings di debit dan dividen payable di kredit pada tanggal pendaftaran tidak perlu dibuat jurnal dan pada tanggal pembayaran dibuat jurnal untuk mencatat pelunasan kewajiban yaitu dividen payable di debit dan cash di kredit perhatikan contoh berikut ini Broadway Freak Corporation pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen kas sebesar 0,5 dolar atau 50 sen per lembar saham yang beredar sebanyak 1.800.000 lembar dividen akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli kepada semua pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 24 Juni pada tanggal 10 Juni dibuat jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban yaitu retained earnings di debit sebesar 900.000 dan dividen payable di kredit sebesar 900.000 angka 900.000 ini diperoleh dari 0,5 dolar dikali 1.800.000 lembar saham beredar pada tanggal 24 Juni adalah tanggal pendaftaran sehingga tidak perlu dibuat jurnal selanjutnya pada tanggal 16 Juli dilakukan pembayaran dividen dan dibuat jurnal yaitu dividen payable di debit sebesar 900.000 dan cash di kredit sebesar 900.000 selanjutnya adalah dividen property yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset selain kas misal surat berharga perusahaan lain baik investasi saham atau obligasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan membagi dividen jika perusahaan akan membagi dividen dalam bentuk property maka sebelum didistribusikan sebagai dividen property tersebut harus dicatat terlebih dahulu sebesar fair value dalam bentuk jurnal penyesuaian sehingga jika ada perbedaan antara nilai buku atau carrying value dengan fair value maka perusahaan mengakui adanya gain atau loss contoh pada tanggal 28 Desember 2018 Sen LTD mengumumkan dividen property berupa investasi sekuritas kategori help for trading kepada pemegang sahamnya sekuritas tersebut dulunya dibeli dengan kos Rp1.250.000 dividen ini akan dibagikan pada tanggal 30 Januari 2019 kepada pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 15 Januari 2019 pada saat pengumuman sekuritas tersebut memiliki fair value sebesar 2 juta dolar maka jurnal yang dibuat pada tanggal pengumuman yaitu 28 Desember 2018 adalah pertama membuat jurnal untuk penyesuaian fair value yaitu equity investment di debit sebesar Rp750.000 kemudian unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar Rp750.000 angka Rp750.000 ini berasal dari selisih antara cost sekuritas sebesar Rp1.250.000 dengan fair value-nya Rp2.000.000 karena fair value-nya lebih tinggi maka menambah nilai investasi dan diakui sebagai keuntungan tetapi jika fair value lebih rendah maka akan mengurangi investasi dan diakui sebagai kerugian setelah diposting ke buku besar equity investment maka nilai equity investment yang tadinya Rp1.250.000 ditambah Rp750.000 menjadi Rp2.000.000 atau sama dengan fair value saat itu kemudian jurnal kedua adalah mencatat timbulnya kewajiban akibat pengumuman pembagian dividen properti yaitu retained earnings di debit sebesar Rp2.000.000 dan properti dividend payable di kredit sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 15 Januari 2019 tidak perlu di jurnal karena merupakan tanggal pendaftaran kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 dibuat jurnal pembagian dividen yaitu properti dividen payable di debit sebesar Rp2.000.000 dan equity investment di kredit sebesar Rp2.000.000 jenis dividen berikutnya adalah dividen likuidasi yaitu dividen yang dibagi tidak menggunakan earnings atau laba sehingga akan mengurangi modal yang disetor oleh pemilik biasanya dividen likuidasi diambil dari share premium yang merupakan selisih lebih atas harga jual dengan nilai nominal saham yang dibayarkan oleh pemegang saham ketika membeli saham perusahaan sehingga ketika dividen diambil dari akun modal selain retained earnings akan dianggap sebagai pengembalian modal kepada pemilik perhatikan contoh berikut ini Mikesne Mines Incorporation mengumumkan dividen sebesar Rp1.200.000 pengumuman dividen kas menyebutkan bahwa Rp900.000 dari dividen tersebut berasal dari income perusahaan dan sisanya sebesar Rp300.000 merupakan return of capital jurnal untuk mencatat transaksi ini pada saat pengumuman adalah return earnings di debit sebesar Rp900.000 kemudian share premium ordinary di debit sebesar Rp300.000 dan dividen payable di kredit sebesar Rp1.200.000 jurnal pada saat pembayaran dividen adalah dividen payable di debit sebesar Rp1.200.000 dan cash di kredit sebesar Rp1.200.000 selanjutnya adalah dividen saham saham yang dibagi sebagai dividen merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri dengan menggunakan basis prorata dividen saham dicatat menggunakan nilai nominal bukan menggunakan fair value dividen saham tidak mempengaruhi aset maupun kewajiban sehingga pencatatan atau jurnal untuk mencatat dividen ini hanya menunjukkan reklasifikasi equity awalnya modal dalam bentuk return earnings menjadi modal dalam bentuk saham ordinary share dividen distributable atau dividen saham ordinary yang dapat dibayarkan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian equity sebagai penambah akun share capital ordinary secara total modal tidak berubah hanya jumlah akun return earnings dan share capital ordinary yang berubah perhatikan contoh berikut ini fin plc memiliki saham ordinary beredar sebanyak 100 ribu lembar dengan nilai nominal 1 pound sterling per lembar dan return earnings 50 ribu pound sterling jika fin mengumumkan 10% dividen saham berarti fin akan menerbitkan 10% dari 100 ribu lembar saham sama dengan 10 ribu lembar saham ordinary yang akan dibagi kepada pemegang saham jika pada saat itu fair value saham 8 posterling per lembar maka jurnal yang dibuat pada saat pengumuman dividen adalah return earnings di debit sebesar 10 ribu dan ordinary share dividen distributable di kredit sebesar 10 ribu angka ini berasal dari 10 ribu lembar saham dikali nilai nominal 1 pound sterling per lembar jurnal pada saat pendistribusian dividen saham adalah ordinary share dividen distributable di debit sebesar 10 ribu dan share capital ordinary di kredit sebesar 10 ribu dalam modal saham juga ada yang dikenal dengan share split atau memecah satu lembar saham menjadi beberapa lembar saham misal satu saham dipecah menjadi dua lembar tujuan dilakukannya share split adalah untuk mengurangi nilai pasar saham share split tidak perlu di jurnal karena share split hanya mempengaruhi jumlah lembar saham tetapi tidak mempengaruhi jumlah rupiah modal contoh seperti pada ilustrasi 1513 sebelum dilakukan split saham jumlah share capital ordinary yang beredar adalah 100 ribu lembar saham dengan nilai nominal 1 euro adalah 100 ribu euro dan retained earnings sebesar 50 ribu euro sehingga total equity adalah 150 ribu euro kemudian perusahaan melakukan split saham satu lembar saham menjadi dua lembar saham sehingga jumlah lembar saham beredar yang awalnya 100 ribu menjadi 200 ribu lembar tetapi total nilai modal tetap sama yaitu 100 ribu euro nilai nominal sebelum split adalah 1 euro setelah saham di split nilai nominal menjadi 0,50 euro per lembar sehingga tidak perlu di jurnal cukup diberi keterangan seperti pada ilustrasi 1513 share split dan share dividen berbeda karena share split meningkatkan jumlah lembar saham beredar dan menurunkan nilai nominal per lembar saham seperti contoh tadi sebelum di split jumlah lembar saham 100 ribu dengan nilai nominal 1 euro total 100 ribu setelah di split 1 lembar saham menjadi 2 lembar maka jumlah lembar saham menjadi 200 ribu dan nilai nominal 1 saham dari 1 euro menjadi 0,5 euro total tetap 100 ribu euro sedangkan dividen saham juga meningkatkan jumlah lembar saham beredar tetapi tidak menurunkan nilai nominal per lembar saham sehingga nilai nominal per lembar saham tetap sama tetapi meningkatkan total nilai nominal saham beredar penyajian akun akun equity dalam laporan posisi keuangan dapat dilihat pada ilustrasi 1515 akun equity biasanya terdiri atas akun share capital preference share capital ordinary kemudian ordinary share dividend distributable untuk dividend dalam bentuk saham yang telah diumumkan tetapi belum dibagikan kemudian share premium preference share premium ordinary return earnings kemudian treasury shares accumulated other comprehensive loss penyajian akun modal saham seperti tampak pada contoh ini diberi keterangan berapa lembar saham yang diotorisasi untuk dijual berapa yang telah diisut dan beredar berapa nilai nominal per lembar saham kemudian berapa total nilai saham untuk saham preference diberi keterangan tambahan yaitu berapa persen dividen kumulatifnya treasury shares yang belum terjual menjadi pengurang equity dalam penyajian equity di laporan posisi keuangan apabila ada pembatasan atas retained earnings misal terdapat sejumlah tertentu dari retained earnings yang disimpan untuk melunasi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo atau disimpan untuk membiayai pengembangan usaha maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pembatasan yang diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan sumber pembatasan kemudian ketentuan terkait kemudian jumlah retained earnings yang dibatasi penggunaannya dan jumlah retained earnings yang tidak dibatasi penggunaannya selain melaporkan equity dalam laporan posisi keuangan juga terdapat laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci saldo awal setiap akun equity kemudian perubahannya dan saldo akhir setiap akun equity tersebut laporan keuangan ini disebut laporan perubahan modal atau statement of changes in equity dengan format seperti pada ilustrasi 1517 format laporan perubahan modal ini juga telah dipelajari pada chapter 4 analisis rasio keuangan terkait equity adalah return on ordinary share equity yang menunjukkan berapa rupiah net income yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal persamaannya adalah net income dikurangi dividen saham preference dibagi average ordinary shareholders equity rasio keuangan yang kedua adalah payout ratio yang menunjukkan berapa persen cash dividend yang dibayarkan dari net income setelah dikurangi dividen saham preference kemudian rasio keuangan yang ketiga adalah book value per share yang menunjukkan jumlah yang akan diterima pemilik modal jika perusahaan dilikuidasi dengan menggunakan basis jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan book value per share dihitung dengan cara ordinary shareholder equity dibagi outstanding share atau saham beredar demikian materi kita pada sesi ini sampai berjumpa di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati